Nah memang kalau Jambore Pramuka Nasional itu di Amerika berlangsung setiap 4 tahun sekali. Tapi ada sebuah event nih ya untuk para remaja yang memang biasanya berlangsung setiap tahun sekali. Itu adalah prom. Prom ini pesa dansa ya. Pesta dansa sekaligus kayak perpisahan lah untuk akhir tahun pelajaran. Nah ini memang ditunggu-tunggu banget ya sama seluruh tingkat SMA. Mereka tuh pengen pakai baju yang bagus. Pakai taksido gitu ya. Nah biasanya tuh kalau misalnya sebelum prom mereka tuh berfoto-foto. Dan ini background yang salah satu yang bagus untuk foto-foto. Jadi gimana nih Sus? Kalau memang semua siswa itu mengharapkan bagaimana ya dengan sekolah khusus ya? Nah baru-baru ini ternyata ada kegiatan prom itu untuk siswa-siswa yang berkekhususan. Nah gimana ceritanya kita sila. Ini momen yang telah ditunggu Kelly Hildebrand 16 tahun sepanjang tahun. Ia melaju di atas karpet merah dengan kursi roda dan senyum yang lebar. Ini hanya membuat hari saya. Saya mengecewakan dan mengecewakan karpet merah yang membuatnya lebih mengecewakan. Kelly dilahirkan dengan spina bifida, cacat pada tulang belakang dan punggung yang dideritanya sejak lahir. Ia salah satu dari satu anak yang diundang ke pesta dansa Cinderella. Acara tahunan di Washington DC khusus siswa SMP dan SMA yang memiliki keterbatasan. Para marinir ini sengaja membentuk pedang pora untuk menyambut siswa yang datang di pelataran Hotel Mewah dekat Gedung Putih. Ini Helen McCormick yang memulai pesta dansa tahunan ini lima tahun lalu. The Cinderella Ball began because we thought of students that aren't always included in proms or school activities. And so when we decided that we would do something special to make a dream come true or a wish come true, we started looking at children whose lifelong dependency on their parents will be forever. And whose invitation to a prom or invitation to a dance isn't given to them because of the disability. Tak lama setelah kabar tentang rencana acara ini tersebar luas, sumbangan berupa gaun, sepatu, ces resmi, dan dasi mulai beratangan dari seluruh penjuru Amerika. Menjelang pesta dansa, para siswa datang ke Cinderella Closet untuk memilih pakaian yang sudah disumbangkan dibantu relawan. Semua siswa mendapat perhatian khusus. Mereka berusaha tampil seprima mungkin. Robin Cassie adalah ibu dari Brittany Mayer, 18 tahun. Brittany was born with a rare disability. It's the first year and every year and I cried. It was really, it was just like my emotions took over because I've never imagined her dressed in a beautiful gown for a special night. It's like 30 nights, I'm falling in love. It's gonna happen. Di dalam pesta, para siswa dan keluarganya menikmati penampilan Jordan Sparks, pemenang American Idol tahun 2006. Kyle Maynard, penyenang cacat bawaan, sekaligus penulis buku laris No Excuses, tampil sebagai pembicara. Kelly menerima penghargaan No Excuses untuk keteguhannya menghadapi rintangan hidup. Randy Hildebrand, seorang perwira Angkatan Udara, adalah ayah Kelly. Katanya, sampai saat ini putrinya telah menjalani operasi selama 29 kali. Pengikuti alunan musik, anak-anak ini terlihat lupa akan masa-masa sulit mereka. Bakisa Cinderella, versi mereka sendiri. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.